PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 Percayakah engkau? Marta menjawab, Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta tidak sepenuhnya memahami makna kata-kata yang diucapkan oleh Kristus, namun dia mengakui imannya pada keilahiannya dan keyakinannya bahwa Kristus mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. The Desire of Ages, halaman 530. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi setoraku dalam Tuhan. Ada satu kebenaran yang tidak pernah dijelaskan kepada umat gereja Advent yang sekarang ini. Kebenaran ini terdapat dalam buku Kerinduan Segala Zaman atau dalam bahasa Inggris The Desire of Ages. Mari kita baca The Desire of Ages, bab 1, halaman 21, paragraf 2 yang berbunyi. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah di istana sorga, dalam pelayanannya kepada semua makhluk, Melalui anak yang kekasih, hidup Bapak mengalir kepada semuanya. Melalui anak, hidup tersebut kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira, gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian, melalui Kristus, lengkaplah peredaran segala kebajikan yang menyatakan karakter pemberi yang agung, yang mana ialah hukum hidup. Bagi yang mempunyai buku Alpha dan Omega jilid 5, dapat membacanya dalam bab 1, halaman 15, paragraf 2. Jadi, Nyonya White, hamba Allah, dengan jelas menuliskan, Hidup Bapak mengalir kepada semuanya melalui anaknya. Bapak adalah sumber besar dari semuanya. Bapak adalah sumber hidup. Nah, saudaraku dalam Tuhan, jika hidupnya Bapak mengalir melalui Yesus, maka artinya hidupnya Yesus sama jenisnya dengan hidupnya Bapak. Hidup Bapak dan hidup anak adalah sama. Ini dijelaskan dalam bab 1 dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Nah, dalam bab 58 dari buku yang sama, yaitu buku Kerinduan Segala Zaman atau The Desire of Ages, Nyonya White menuliskan yang berikut ini. Dalam halaman 530, paragraf 3, yang berbunyi, Dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Kutipan ini bisa saudara baca dalam Alfa dan Omega, jilid 6, bab 58, halaman 149, paragraf 4. Perhatikan, Nyonya White tulis, Dalam Kristus adalah hidup yang asli. Lalu, ingat tadi dalam bab 1, Nyonya White menuliskan bahwa, Hidup Bapak mengalir melalui anaknya. Maka artinya, hidup Bapak adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Sebab hidup yang dari Bapak itulah yang ada di dalam Yesus. Hidupnya Bapak dan hidupnya anak adalah sama, yaitu hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Untuk membantu, berikut bagannya. Dalam bab 1, dikatakan bahwa, Hidup Bapak mengalir melalui anaknya kepada semuanya. Kemudian dalam bab 58, dikatakan, Dalam Kristus, hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Maka artinya, hidup yang di dalam Kristus tersebut, adalah hidup yang dari Bapak. Sebab hidup Bapak mengalir melalui anaknya. Karenanya, hidup Bapak adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Dan hidup seperti itu, ada di dalam Yesus. Inilah cara mempelajari roh nubuat yang benar. Kutipan yang berkata, Dalam Kristus, hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain, bukanlah bukti Trinitas. Tetapi malah membuktikan bahwa, hidup Bapak mengalir melalui anaknya. Dan hidup tersebut dapat menjadi bagian kita melalui Yesus. Itu sebabnya, Yesus disebut pencipta kebangkitan. Yesus berkata dalam Yohanes 11, E25 yang berbunyi, Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan tentang ayat ini, roh nubuat berkata dalam Heaven, halaman 37, paragraf 2. Bagi orang percaya, Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam jurus selamat kita, kehidupan yang hilang karena dosa, dipulihkan. Karena dia mempunyai kehidupan di dalam dirinya, untuk menghidupkan siapa yang dia kehendaki. Dia diberi hak untuk memberikan keabadian. Sudaraku dalam Tuhan, Yesus diberi hak atau diberikan otoritas untuk memberikan kehidupan kekal. Sebab Allah Bapak telah berikan segala kuasa kepadanya, dan bahwa hidup Bapak yang asli tidak dipinjam, tidak diproleh dari orang lain, ada di dalam Yesus. Sebab hidup Bapak mengalir melalui Yesus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kita akan hal ini? Untuk menolong, Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 114, paragraf 1. Setelah Kristus bangkit dari kematian, dia menyatakan di atas kubur, akulah kebangkitan dan hidup. Kristus, juruselamat yang telah bangkit, adalah hidup kita. Ketika Kristus menjadi hayat jiwa, perubahannya terasa, namun bahasa tidak dapat menggambarkannya. Segala tuntutan atas pengetahuan, pengaruh, kekuasaan, tidak ada gunanya tanpa keharuman karakter Kristus. Kristus harus menjadi kehidupan jiwa, seperti darah adalah kehidupan tubuh. Sudaraku dalam Tuhan, bagi orang yang percaya, kematian adalah hal kecil, sebab Yesus telah kalahkan setan dan kerajaan mautnya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, akan menerima kebangkitan yang sama dengan kebangkitan Yesus. Oleh karenanya, penting sekali bagi kita memiliki Kristus sebagai hidup kita, agar jaminan kebangkitan menjadi bagian kita. Sebab roh nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama halaman 296 paragraf 2 atau dalam Science of the Times tanggal 8 April tahun 1897 paragraf 2 yang berkata, di dalam dia adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diproleh dari orang lain. Dia di sini adalah Yesus. Hidup seperti ini bukan bagian manusia. Manusia dapat memiliki hidup itu hanya melalui Kristus. Manusia tidak dapat mendapatkannya sebagai upah. Itu diberikan kepada manusia sebagai pemberian cuma-cuma jika dia percaya dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17 ayat 3 Ini adalah air mancur kehidupan terbuka bagi dunia. Singkatnya, saudaraku dalam Tuhan, hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diproleh dari orang lain itu dapat menjadi bagian kita. Sebab itulah istilah lain untuk hidup yang kekal. Dan kita dapat memiliki hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diproleh dari orang lain, hanya melalui Kristus. Sebab ingat, hidup yang seperti itu adalah hidupnya Bapak, dan hidup Bapak mengalir melalui anaknya kepada kita. Kanannya, sebagaimana Marta, percayalah, bahwa Kristuslah pencipta kebangkitan, bahwa Kristuslah kebangkitan dan hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital yang engkau nyatakan pagi hari ini, yang tidak diajarkan dalam gereja Advent yang sekarang ini, bahwa hidup Allah Bapak mengalir kepada kami semua melalui anaknya. Dan karena hidup Bapak mengalir melalui anak, maka hidup dalam anak adalah hidup yang sama yang dimiliki oleh Bapak, yaitu hidup yang asli, tidak dibinjam, dan tidak diproleh dari orang lain. Dan hidup seperti itu dapat menjadi bagian kami melalui Yesus Kristus, bila mana kami percaya dialah juru selamat pribadi kami. Karena tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hidup kami, itulah wujud hidup Yesus menjadi bagian kami. Dan bila mana hidup Yesus, yang adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diproleh dari orang lain, menjadi bagian kami, itulah hidup yang kekal itu. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, kami semua boleh masuk dalam kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juru selamat kami. Amen.